Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita bakalan bahas dan sharing tentang 3D Touch. Ya, kita bakalan bahas tentang 3D Touch yang bakalan hilang dan dihapus dari fitur iPhone kita. Terutama bagi kalian yang menggunakan iPhone yang support untuk iOS 13. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalahkan subscribe dan like video ini dan aktifkan dan lonceng supaya kalian dapat beritahu ketika ada update terbaru dari channel komputer HP ini ya. Ya, seperti yang kita tahu bahwasannya, fitur 3D Touch baru muncul pada seri iPhone 6s dan belum muncul pada generasi iPhone 6. Dan setelah iPhone 6s, akan rilis iPhone SE. Pada seri iPhone SE, itu fitur 3D Touch sudah nggak ada atau dihilangkan karena menggunakan fitur yang hampir sama dengan iPhone 5s. Nah, fitur 3D Touch ini sendiri bagi kalian kayak gimana? Pernah kalian gunakan atau nggak? Karena fitur 3D Touch ini memudahkan kita untuk mengakses shortcut dari sebuah aplikasi. Misalkan untuk masuk ke WA itu, tinggal kita klik dan tahan untuk masuk ke bagian tertentu dari fitur WA atau sejenisnya. Nah, di sini dilansir pada iOS 13 nantinya bakalan dihilangkan untuk fitur ini ya. Saya nggak tahu kenapa fitur ini dihilangkan dan kalau kita baca di sini, banyak sekali yang mengatakan bahwasannya rib untuk 3D Touch di iPhone. Kalau untuk iPhone SE sih nggak masalah karena iPhone SE dari awal keluar sudah nggak ada yang namanya fitur 3D Touch. Tapi mungkin bagi pengguna iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X itu bakalan mungkin yang sering pakai bakalan kehilangan yang namanya fitur 3D Touch ini. Kalau untuk iPhone XR itu nggak ada yang namanya fitur 3D Touch. Katanya sih dihilangkan ya. Setahu saya dihilangkan untuk fitur 3D Touch di iPhone XR. Jadi bagi kalian yang mungkin sering pakai fitur 3D Touch untuk akses cepat ke aplikasi, misalkan kalau kalian masuk ke kamera dengan tekan dan tahan maka akan muncul take a selfie atau record video atau semacamnya. Maka sekarang tidak akan bisa digunakan lagi kalau kalian sudah menggunakan iOS 13 nantinya ya. Tapi kalau sekarang masih bisa karena sekarang masih menggunakan iOS versi 12. Seperti yang saya gunakan ini masih menggunakan iOS 12 pada seri iPhone 8. Jadi beberapa fitur yang ada di iPhone sebelumnya, di iOS sebelumnya itu bakalan dihilangkan termasuk juga fitur 3D Touch. Bagi kalian yang mungkin suka bakalan dihilangkan. Tapi kalau bagi kalian yang nggak suka atau jarang sekali pakai ya nggak masalah, nggak masalah sama sekali. Karena fitur ini sebenarnya sih cuma akses cepat saja. Memudahkan kita untuk akses ini itu dan kalau di Instagram kita bisa langsung akses kamera atau new post ataupun new story ataupun lain sebagainya ya. Yang bisa kita akses seperti ini dengan tekan dan tahan maka akan muncul seperti tadi. Jadi fiturnya ini memudahkan kita untuk mengakses bagian tertentu dari aplikasi misalkan kamera. Kalian lihat di sini ada take a photo, take a selfie. Kalau take a photo berarti ambil dari kamera. Takang kalau take a selfie dengan kamera depan. Nah seperti itulah tentang pembahasan kita kali ini. Ini ya cukup kecewa sih bagi saya yang baru update dari iPhone SE ke iPhone 8. Dan baru menikmati fitur 3D Touch ini kok malah dihapus. Saya padahal pengen banget pakai fitur 3D Touch ini di iPhone 8 yang saya gunakan. Ya kalau memang bisa diganti dengan fitur dark mode atau fitur lainnya di iOS 13 sih gak masalah ya. Dan ini juga baru rilis bulan September nantinya ya. Belum sekarang untuk iOS 13. Karena yang sekarang ini masih versi beta. Nah kalau menurutkan video ini bermanfaat dan menarik jangan lupa like dan subscribe. Dan tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan atau pembahasan seputar video ini. Oke terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!